Dari calon Gubernur Sulawas Tengah Kacudi atau Bung Rusdi Masturat Dengan hormat kita silakan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wala'ali wa sahbihi ajmai namabat Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem Atta Mahmud, Kakak Atta Mahmud Yang saya hormati Ibu Zaktina Ini toko PKS Dan anggota DPR Kita Dan setikan di Jawa Setengah Yang saya hormati Om Lembar Wajah Toko Adat Yang saya hormati Endang Jangan dicapai Ini Endang ini Ketua Praksi Partai Nasdem di DPR Ini Senyabatina ini Bung Maskur Dari DPW Bung Tion Bung Paulina Kemudian Pak Doktor Yang tadi baru bicara Yang begitu hebat Pak Muhammad Wartabone Ini hadis saya Sama-sama saya di DPR Kota Palu Sekian lama Tadi berpidatu berapi-api Ya Ya Membuka kita semuanya Kemudian Toko Masyarakat Ada Toki Ini Wakil Suntut DPR Dari Partai Nasdem Dan Partai PKI Eh PKPI Kualisi Partai Dari Dari Pak Usia Namibu Dan Toko Masyarakat Toko Adat Ibu-Ibu Semua yang saya cintai Dan saya banggakan Saya Orang Sidi Saya besar Di Pak Kuli Di dalam Saya jalanin Naik global Dari Pak Kuli Naik sepeda Nantende Pemulai Kita dulu Naik sepeda Nantende Nantende Itulah dulu Baru ada Oto dulu Kalau tidak salah Oto nya Om Mayer Dan Oto nya Om Apa Madarayu Bayangkan Lalu Oto dulu Saya masih kecil Sekarang Kok sudah banyak oto Itu kira-kira Kenangan Saya masih kecil Tentang Sidi ini Ya Dan Dan saya Dan Dan saya tahu Bagaimana Kami Sesudah Pakai Nikato Kita Nipopai Pada Nijejejeje Begitu dulu Belum Belum Dipukul-pukul Seperti sekarang Ini Itu kira-kira Saya masih rasa How no mere-mere Kaluku Saya masih rasa Dulu masih kecil Walaupun Saya ditinggal di Donggala Papaku Kepala Puri Donggala Tapi Saya selalu Di Pak Kuli Karena kami memang Nambas Di Pak Kuli Bapak Ibu Hadirin Yang saya warmagi Pada hari ini Saya terus terang Di sini Saya ingin perubahan Terjadi Makanya Saya sangat Memberikan dukungan Kepada Ustaz kita Moga-moga Ustaz ini Bisa menjadi Seorang Seperti Apa yang dilakukan Halifah Umar Ibn Aziz Ke depan Karena Halifah Umar Ibn Aziz Memerintah Hanya dalam Waktu yang pendek Tetapi Mampu Tidak ada Orang yang Menerima Sedekah Begitu Ustaz Itu Halifah Umar Ibn Aziz Kita harapkan Ya Bapak Bupati Nanti Kalian Bupati Pucin Hadibi Dan Paulina Mampu Tidak ada lagi Orang Di sini Mau menerima Sedekah Karena saya Terus terang Saya Menjadi Pemimpin Ini Cuma Tempat Yang saya Menjadikan Contoh Bagaimana Kekarifah Abu Bakar Bagaimana Keberanian Dan keadilan Umar Bagaimana Kedermawanan Usman Dan Bagaimana Kecerdasan Dan Kehuzutan Hati Itu Yang Kita Jadikan Contoh Kalau Menjadi Pemimpin Insya Allah Pak Hussein Habibu Bisa Malah Sangat Serik Saya Sampai Dua tahun Lebih Satu Preode Di DPR 31 Kami Sama-sama Menghadapi Demo-demo Dulu Tapi Akhirnya Orang-orang Demo Jadi Teman Saya Semua Sekarang Ada Bum Mastur Ada Bum Tio Banyak Pokoknya Jadi Teman Saya Inilah Kebata Kita Kita Ini Semua Dengan Saya Bahwa Lawan Bukan Musuh Lawan Dalam Politik Itu Teman Dalam Berdiskusi Itu Yang harus Kita Lakukan Itu Yang harus Kita Bangun Di Negeri Ini Sifat-sifat Sportivitas Itu Disini Insya Allah Kalau 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 Diizinkan Allah Menjadi Gubernur Dan Karena Doa-doa Komis Semua Saya Akan Bangun Jalan Dari Bangga Sampai Lalu Terima Bikin Peranggungan Melun Untuk Kita Bisa Kekalimantan Kita Bisa Jual Barang Kita Kita Bisa Jual Kita Bisa Jual Dan Kita Dan Itu Saya Tolong Sampai Bufat Jadi Tekad Kita Bagaimana Caranya Nanti Bersama Sama Kita Bepaskan Tanah Kemudian Kita Bangun Jalan Tol Supaya Hanya Setengah Jam Kita Sampai Di Lalu 65 Jam Kita Sampai Di Kalimantan Kau Bisa Kalimantan Semua Ayam Sekarang Itu Denggara Tanah Tangan Dengan Kalimantan Satu Juta Ayam Satu Bulan Tidak Mampu Dilaksanakan Karena Dimana Ayam Itu Toli Toli Diminta Oleh Tawau 10.000 Ekor Ayam Tiap Bulan Tidak Mampu Karena Apa Bagaimana Cara Memampukan Itu Ya Kita Bikin Kur Kredit 6% Bikin Kandang Ayam Bikin Apa Kandang Kaming Bikin Kandang Apa Tapi Ada Kapal Kalimantan Kita Bisa Jual Selain Nilai Tukar Pertanik Kita Naik Bukan Kita Cuma Jual Di Balu Kasian Terima Bukan 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 Tapi Kita Bukan Bukan Kalimantan Di Samarimba Di Tawau Insya Allah Kita Bukan Ini yang Tidak Pernah Dipikirkan Oleh Memimpin Memimpin Kita Yang Dahulu Saya Dapat Tugas Dari Mohd Ali Kaka Mohd Ali Pertama Jadi Nasdem Memberikan Kepercayaan PKS Memberikan Kepercayaan Komeo PKB Memberikan Kepercayaan Komeo Perindo Memberikan Kepercayaan Komeo Dan Hanula Memberikan Kepercayaan Komen Dan Golkar Memberikan Kepercayaan Komeo Apa yang harus kamu lakukan Keinginan Partai itu Hapuskan Air mata Warang-orang Miski 400 ribu Hapuskan Air mata Orang Mengalami Bencanaan Sampai Sekarang Belum Semua Terselesaikan Itu Tugas Suci Yang Harus Dilakukan Sungguh Benat Tapi Itu Yang Harus Diterhatikan Itu Insya Allah Kenapa Kenapa Saya ingin Jadi Pemimpin Masih Mau Dengan Umur Yersulah Barangkali Senior ini Ingin Menjadi Pemimpin Kenapa Saya ingin Meletakkan Dasar Itu Kedepan Apa Apa Semua Yang Apa Saya Lakukan Pertama Membuat Negeri ini Menjadi Penyangga Dari Ibu Kota Kalimantan Kalau Ibu Kota Republik Indonesia Ada Di Kalimantan Kita Bikin Jalan Dari Siniu Sampai Di Toaya Toaya Dikin Perambuan Kita Bikin Jalan Siniu Sampai Sirengga Kemudian Kita Bikin Kapal Sama Ringga Kita Bikin Dari Kasimban Ketamu Di Balasan Kita Bikin Pelabuhan Untuk Kalimantan Utara Kita Bikin Kapal Dari Donggala Tolitoli Ke Tawaho Karena Di Tawaho Di Sabah Ada 800 ribu Orang Bugis Yang 400 ribu Pulang Balik Ke Tanah Bugis Kalau Dia Liwat Donggala Berapa Kira-kira Kamar Hotel Yang Harus Disiapkan Di Donggala Ini Cara Untuk Bisa Meramaikan Lagi Kota Donggala Yang Pernah Menjadi Kota Unik Yang Pernah Kita Bangga Banggakan Yang Sekarang Menjadi Kelab Insya Allah Kalau Saya Bikin Kapal Dari Donggala Tolitoli Tawaho Sehingga Kita Kira-kira Memarau Tawaho Lelok 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 Sehingga Makin Banyak Yang Bisa Kita Bawa Kemana-mana Kita Seperti Dawa Dari Bogor Maka Maka Bandung Dari Bogor Kemes Maka Sekabumi Dari Bogor Maka Jakarta Kenapa Kita Disini Hanya Kita Lelok Apalagi Bagaimana Mencerdaskan Anak-anak Kita Saya Bilang Kedepan Tadi malam Baru Bicara Saya Dengan Dan Kita Butuh Menterjimahkan Pendidikan Yang Sesuai Dengan Pendidikan Kita SMA Cuma Di Kota Kabupaten Tapi Di Kota Kecamatan Kecamatan Kita Bangun SMK Fokasi School Yang Sesuai Dengan Kecamatan Apa Potensi Kecamatan Itu Kalau Kecamatan Itu Rotan Kita Bikin Sekolah Rotan Kalau Kecamatan Itu Padi Kita Bikin Sekolah Pertanian Kalau Kecamatan Kelapa Banyak Kita Bikin Sekolah Kelapa Supaya Tau Kita Bikin Apa Kelapa Ini Semua Harus Kita Mulai Satu Lagi Yang Saya Mimpi Ini Mimpi Besar Mana Mimpi Mimpi Banyak Tidak Perlu Saya Bicara Disini Terlalu Lama Mimpi Saya Kasian Kita Selalu Setengah Ini Baru Satu Orang General Papa Yuju Makanya Saya Bila Sama Teman Teman Kita Bikin Yayasan Baru Kita Pilihan Anak Kita 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 Kumpul 13 Orang Mas Akpol 13 Orang Mas Akvel Kita Laki Kedepan Tempat Kita 5 Tahun Saya Memerintah Ada 100 Kalon General Kedepan Ini Semua Yang Saya Lakukan Insyaallah Oleh Sebab Itu Melalui Tempat Ini Kesempatan Huzan Nabi Ibu Punya Deklarasi Ini Saya Datang Juga Datang Kesini Untuk Mengharapkan Amanah Komi Perintah Komi Doa Komi Apa Untuk Menjadikan Saya Gubernur Berikan Kepercaya Kepercaya Insyaallah 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 Kita Ini Lagi Yang Paling Kaya Di Sulawesi Masa Gorontalo Baru Sama Timotina Pendapatannya 19 Triliun Masa Kasulogasi Barat Yang Baru Kemarin Pendapatannya 1 1 1,2 Triliun Kendari Sama-sama Kita Lain 4,36 Triliun Kalau Makassar 10 Triliun Sudahlah Dia Memang Sudah Lama Palu 922 922 922 Milyar Padahal Disini ada Mas Disini ada Minyak Disini ada Gas Disini ada Nickel Yang Dibilang-bilang Orang Di Satu Dunia Indonesia Ada Nickel Ada Gas Ada Nickel Ada Biji Besi Masih Ada lagi Uranium Pak Kulitom Aku Antara Sigi Dengan Sigi Dengan Apa itu Sigi Dengan Relasi Barat Bikin Jalan Panu Pulau Sampai Gimpu Waktu Dia Tambah Dari Ambak Sul Dia Ditugaskan Bikin Jalan Ini Makanya Waktu Dia Ledakan Gunung Potong Itu Sudah Apa Aku Dapat Berlian Intan Berlian Tiga Satu Dia Kasih Dutuan Malu Satu Dia Kasih Isinya Dia Pari Mencengit Satu Sama Maku Karena Pindah Pindah Nah Tonto Ini Semua Jadi Daerah Kita Ini Kaya Jadi Ada Intan Berlian Di Negeri Kita Bukan Cuma Hanya Di Mantan Ada Kita Ada Kalau Kaka Kaka Kita Dulu Ada Aturan Namanya PI Namanya Partisipasi Interest Ya Partisipasi Interest Kita Punya Hak Dari Tambang 10% Bayangkan Kalau Ada Untuk 90 Triliun Berapa Kita Menyotong 9 Triliun Bukan Hanya 9 22 Minari Kalau Kita Punya 9 Triliun Tambah Yang Lain-lain Kira-kira Kita Ada 20 Triliun Apa Kita Mau Bikin Sula Setengah Ini Begini Kaya Barangkali Dalam Palu Pulang Ini Tidak Lagi Yang Cempit Begini Kita Bikin Lebar Lebar Ya Kalau Kita Saya Berhasil Menjadikan Dia Menjadi 10 Triliun Pendapatan Negeri Saya Melakukan Kota Palu Dari 18 Miliar Menjadi 300 Miliar Padahal Palu Itu Tidak Ada Potensi Hanya Ada Jasa Tidak Tapi Apakah Surah Yang Punya Kekayaan Yang Besar Insya Allah Asal Komin Memberikan Kepertahan Kepada Saya Dan Sampaikan Kepada Mana-mana Bahwa Ini Insya Allah Kacudi Ya Dan Anas Sidi Mampu Merubah Surah Setengah Ini Kedepan Insya Allah Oleh Seperti Sekali Lagi Sebelum Seakhiri Sambutan Pertaya Pada Suhari Ini Karena Masih Ada Barangkali Tidak Lagi Tidak Lagi Sebelum Seakhiri Karena Sudah Hampir Setengah Anam Sekali Lagi Saya Datang Kepertahan Dari Hati Kalim Yang Paling Dalam Berikan Saya Kepertayaan Berikan Saya Kepertayaan Berikan Saya Perintah Insya Allah Semua Perintah Rakyat Insya Allah Saya Bisa Laksanakan Dengan Baik Hanya Itu Yang Saya Bisa Berikan Karena Saya Tidak Punya Duit Tapi Saya Punya Cinta Kita Punya Konsep Kebesaran Insya Allah Negeri Ini Menjadi Negeri Yang Orang Jawa Bilang Apa Loh Lipa Loh 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 Gemah Gemah Ripa Roti Nawi Balgatun Tebang Warabun Gapur Insya Allah Yakin Saja Saya Pernah Punya Pengalaman Dua Kali Saya Dari Wali Kota Itu Sekolah Untuk Menjadikan Gubernur Saya Dua Kali Menjadikan Itu Sekolah Untuk Menjadikan Gubernur Insya Saya Bisa Melaksanakan Itu Itulah Janji Saya Kepada Kita Sekalian Semoga Tuhan Memberkati Perjuangan Dan Kemenangan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Orasi Yang Disampaikan Oleh Kak Juri Perlu Kita Di Sulawesi Tengah Applaus Untuk Beliau Baik Untuk Menyekan Terima Buk 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 Sini Dabriku Ilah Sadi Zain Buk Buk